Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan membahas Sebelum kita membeli kamera Antara Canon 60D Dengan Canon 700D Oke tanpa lama-lama Langsung saja kita Bahas Setiap hari ingat subscribe itu Gratis-gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman kita bahas Dari mana ini jadi teman-teman Yang Pengen beli kamera murah yang Rekom ada dua pilihan Ada 60D dengan 700D kenapa kok Saya pakai Kamera ini untuk perbandingan Karena kamera ini Paling banyak yang Peminatnya Di Canon ya Oke Saya bahas tentang Kelebihan 60D dulu ya Mengapa Canon 60D lebih baik daripada 700D Oke Yang pertama Sekat cuaca Tahan percikan Jadi Bodinya ini sangat Bagus sekali ini teman-teman Sangat berat banget Jadi kerasa Kameranya Jadi kamera ini Rapat gitu loh Sebetulnya lebih Padat daripada 700D Kemudian Baterai 60D ini Lebih tahan lama Karena baterainya Lebih besar Nah Ini baterainya Segini Ini yang punya 60D Untuk yang 700D Segini Oke ini bisa Dibedakan Untuk yang 700D ini 1120 mAh 700D Untuk yang 60D ini Memakai baterai LPE6 Dengan kapasitas 1800 mAh Jadi jaraknya Sekitar 700an 700 mAh Jadi lebih Lebih awet Kalau kita pakai 60D Oke Kemudian Keunggulan berikutnya 6% Lebih cepat Memotret AF Pada resolusi Tertinggi Sebagai format JPG 5,3 FPS Kalau yang 700D Dia Bisanya 5 FPS Biasanya Untuk yang Baterainya tadi Mohon maaf Untuk baterainya tadi Yang 60D ini Bisa dipakai Sampai 1100 Sutan Kurang lebih Seperti itu Perbandingannya Jika 700D 440 Jadi Setengahnya Teman-teman Kemudian Noise Pada ISO Tinggi Lebih rendah Di 60D Sensor Lebih bagus 60D Untuk Noise 60D Ini Beratah Di 800 ISO 800 Untuk Yang 700D Noise Ada Di 681 Jadi Jaraknya Cuma Dikit 200 Lebih tinggi Lebih Maksimal Yang 60D Karena Ketika ISO Lebih besar Tidak Noise Tapi Teman-teman Kalau Kepengen Yang Tidak Noise Lagi Teman-teman Bisa Pakai Yang Full Frame Jadi Untuk Di Lolek Lolek Asik Gambarnya Full Frame Kemudian Anti Debu Dan Tahan Air Ini Kita Lihat Dari Web Anti Debu Oke Cuma Tahan Air Mungkin Percikan Tapi Jangan Dicoba Water Proof Ketika Dicelupkan Air Diajak Berenang Ambelas Oke Maupun 60D Maupun 700D Ambelas Nek Jujak Renang Oke Lanjut Kemudian Shutter Speed Lebih tinggi 50% Di 60D Kalian Bisa Shutter Speed Sampai 1 Per 8000 Second Kalau Yang Di 700D Kalian Hanya Bisa 1 Per 4000 Second Oke Kemudian Selanjutnya Memiliki Fungsi Timelapse Di 60D Memiliki Fungsi Timelapse Terus 700D Gimana 700D Juga Bisa Timelapse Tapi Memberikan Software Tambahan Dimasukkan Ke Kamera Lewat Memory Nanti Kalau Pengen Itu Dibahas Silahkan Tulis di kolom Komentar Ya Oke Kemudian Kemudian Untuk Desainnya Kalau Saya Lebih Suka Di 60D Karena Ada Tambahan Layar Disini Ini Sangat Memodalkan Sekali Untuk Yang Lainnya Sama Ini Layarnya Bisa Dibalik Sama Juga 700D Juga Juga Bisa Kemudian Untuk Jendela Bidik Pasti ada Kalau di SLR Sama Kemudian Untuk Layarnya Sama Juga 3 inch Cuma Yang 700D Ini Sudah Layar Sentuh Oke Kemudian Kenapa kok Teman-teman Memilih 700D Mari kita Bahas Apa Kelebihan 700D Kemudian Beratnya Beratnya Lebih ringan Jadi Teman-teman Cewek Teman-teman Cewek Itu Suka Yang Ringan Ringan Biar Tidak Capek Tapi Ada Yang Getot Yang Getot Itu Suka Yang Berat Berat Kemudian Jadi Teman-teman Kalau Pengen Ringan Pilih Yang 700D Kemudian Ada Mikrofon Sama Ini Dua-duanya Ada Mikrofon 60D Ada 700D Ada Tempatnya Ada Di samping Ya Teman-teman Sama-sama Ada Miknya Kemudian Kelebihannya 700D Ini Sudah Memiliki Layar Sentuh Jadi Teman-teman Kalau Pengen Selfie Tinggal Ditekan Ditekan Layarnya Akan Motret Akan Fokus Otomatis Dan Motret Kemudian Kelebihan Selanjutnya Lensanya Lebih Enak Lensanya Memakai Lensa STM Jadi Lensa STM Itu Tidak Berbunyi Fokus Tidak Berbunyi Tapi Fokus Nya Sangat Nyaman Banget Smooth Kayak Mirrorless Terus Kelebihan 700D Juga 700D Ini Lebih Mudah Daripada 60D Karena Ini Memakai Teknologi Yang Terbaru Nah Tapi Sekarang Sudah Sampai Di Tahun 2022 Ini Sudah Sampai 800D Kalau Tidak Salah Seperti Itu Kalau Ada Yang Lebih Saya Belum Lihat Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Disitu Kemudian Sama Masih Di Volume Bodinya Lebih Enteng Volume Bodinya Lebih Enteng Ini Oke Seperti Itu Teman Teman Jadi Teman Teman Pengen Yang Beli 60D Ini 60D Atau Beli Yang 700D Terus Berapa Harganya Harganya Cukup Murah Untuk Barunya Sekarang Sudah Tidak Ada Teman Teman Untuk Barunya 700D 700D Ini Sudah Tidak Ada Iya Ini Tidak Cek Tidak Ada Barunya Sudah Tidak Ada Untuk Bekas Untuk Bekasnya Untuk Bekasnya 60D Ini Rata Rata Di harga 4 jutaan Sudah Sama Lensa Kemudian 700D Ini Di harga 3 juta 900D 900D Jadi Hanya Jarak 100 Rupiah Untuk Teman Teman Yang Pengen Beli Kamera 700 Atau 60D Ini Adanya Bekas Teman Teman Di Indonesia Kamera Juga Menyediakan Teman Teman Untuk Yang 60D Ini Hanya Dengan 3 Juta Berapa 60D Harga Normal 4 Juta Harga Promo Kita Promosikan Di Youtube Ini Cuma 3 Juta 400 Bagi Yang Tercepat Silahkan Silahkan Cet WA Kita Ada Di Google Map Kita Indonesia Kamera Bisa Dikunjungi Dan DWA Sebelum Kehabisan Untuk Yang 700D Ini Harga Normalnya 3 Juta 900 700D Ini Menjadi 3 Juta 400 Oke Teman Teman Hemat 500 Silahkan Datang Ketempat Kita Atau Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Like Salam Sahabat Fotografi Fidografi Indonesia Salam Saudara Terima Sampai Ileng